Intro Halo semua kembali lagi sama saya Rizky Javan Kali ini kita akan main game 7 night Oke kalian sudah pasti tau kan kita bakal ngapain coy Ya iyalah coy kita bakal main game ini Waduh masa mau main masak-masakan Bukan bukan Maksudnya itu kita bakal review update lagi ya pada tanggal 7 bulan 9 2017 Wedeh Oke namun sebelum itu saya itu ada baca komen ya Katanya coy itu ganti guys aja Wah itu susah banget coy Jadi masa ngomongnya gini Halo guys Oke guys Ntar dikira ini channel homoan ya Pakai guy-gay-gay segala Waduh Saya juga gak enak ya kan Jadi lebih bagusnya itu oke coy saja ya Atau gak oke teman-teman Itu saya lagi mengusahain Nge-hu-ngu Mengusahakan ngomong teman-teman ya Oke jadi gini Oke coy Oke teman-teman Oke coy Oke teman-teman Oke guys Susah ya kan Waduh Udah ngomong apa sih ini ya Buang-buang waktu ya kan Oke kita langsung saja Kita akan ketujuh kaneus dulu Oke ini dia Yang kesatu itu ada Event check-in perayaan 700 hari Seven night Waduh Udah Mau 2 tahun ini ya Sebentar lagi ini 2 tahun itu Kalau 1 tahun itu 365 hari Kalau 2 tahun itu 730 Oh berarti 1 bulan lagi ini Bakal 2 tahun Seven night ini Kita bakal nunggu ya kan Yang kedua itu ada Event quest terbaru Yang ketiga ada Step up summon Pet Ruru Ru maksudnya Namun kita gak bakal Gacha ya Gacha step up summon Karena rubinya sayang ya Saya mau nyimpan itu Buat step up Eh step up Step up summon Untuk hero ya Kalau pet ini Ntar juga dapet Nah Jadi ya Simpan buat hero saja Karena hero itu perlu ya Lalu ke 6 itu ada Kostum terbaru Oke kita langsung saja Ke pembahasan Yang satu itu ada Event check-in 700 hari Seven night Nah Ini hadiahnya itu Dari hari 1 sampai 7 itu Hadiah yang paling fenomenalnya itu Awakened normal hero selector ya Yang 8 sampai 14 itu Ada Revolution selector Kita buka ini Wah Ini udah lengkap ya Tiga revolution coy Yang ketiga itu Ada hadiahnya itu Ruby 77 ya Ini harusnya jangan Ruby 77 coy Ini event check-in 700 ya kan Harusnya 777 Ruby ya Waduh Waduh Sesuka hati coy Tiga kali gaji itu lumayan Lalu disini ada special pet selector Kita buka dapet apa Nah ini special petnya ya Wah saya mau ambil pocong Ini bagus ini pocong Kalau ada pocong dibilang saya Ya kan Saya takut ini merinding coy Waduh Oke Lalu yang terakhir itu ada special hero selector Dan di hari ke-35 nya itu kita dapat 77 ruby lagi ya Kita buka ini special hero selector Oh ada roh roh ya Oke bagus Gak ada kar Kau kakak Gak ada kar heron ya Waduh Tapi saya bakal ngambil yonhi kayaknya Mau 46 in ya 46 in 46 inci Waduh Itu layar coy Oke Lalu kita akan ke Nitro mission Oke nitro mission nya ini Saya udah nyelesaikan ini ya Misinya itu ada Kalahkan normal Monster Daily dong yang satu kali Tim eksplorasi satu kali Dan Ride tiga kali coy Jadi poinnya itu sehari itu dapatnya 4 poin ya Jadi Ini seminggu saja ini ya pendek Jadi 15 poin itu pasti bakal dapat ya Kita bakal dapat pinan nanti WD Oke Disini ada summon sob Dan step up summon Step up summon Rudy Waduh Hadiahnya itu ada Cairup Ru ya Yaitu pet Rudy coy Ini kalau di total jumlahin Ruby yang terpakai itu 1900 ya Waduh Banyak banget ini Oke Yang terakhir itu ada di kostum Kostumnya Kostum terbaru Kostum siapa ya Kostum Hellenia Yang pertama itu WD Kostumnya Sunbeach Waduh Saya jenong ini Eh Jangan coy Aip Astaga Waduh Oke ini ya Kostumnya bagus banget ini WD Mau saya beli ya kan Cuman sayang ruby itu Saya ini sayang ruby ya Oh Saya pakai guild war kostum ya Disini ada kostum terbaru ya itu Nah Ini dia Valmon light Ini kostum yang Epen dulu ya Yang kita itu harus pakai Seperti gacha itu Untuk mendapatkan kostumnya Sekalinya Dijual terpisah ini Waduh Tugi banget ya Yang gacha dulu Sedih coy 300 rupiah Kalau gak salah itu Waduh Oke Ini dia kostumnya Lalu disini ada kostum Sunggokong ya Mana ini Kostum sunggokong Nah ini dia Karmin Ambition WD Bagus ya Lalu disini ada kostumnya Lubu Nah ini dia kostum Lubu Wah Saya ini nunggu Lubu Awaken saja ya Gak beli-beli kostum Saya itu Main seven neck ini Lebih Suka di Penampilan Awaken ya Daripada penampilan Kostumnya Sumpah Terkecuali kalau kostumnya itu Yang ada Ini coy Yang besar-besar gitu coy Yang besar-besar Ya Besar Oke lalu ada kostumnya Theo Nah kostum Theo Kapten tsunami coy Jadi Yang pembawa-pembawa Bencana tsunami itu Iya-iya lah Yang pastinya Theo ini Yang membawa tsunami coy Dia kaptennya itu Kapten tsunami Waduh Lalu ada kostum Rin Yaitu Sea Drag Master Wah Nah ini Sengklak Nah ini kostumnya Nah Kostum yang seperti ini Yang pengen saya beli Ya kan Waduh Ini bagus banget kostumnya Pengen saya beli Tapi nanti saja ya Saya beli di offline Saya mikir dulu ya kan Ini bagus buat ke depannya Eh tapi jangan Jadi kita nunggu Ulang tahun kedua Seven neck itu Kemungkinan bakal keluar 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 kostum Yang api-api gitu ya Wah itu keren banget Sumpah dah Itu mau saya beli Satu set semua itu Keempat-keempatnya itu Oke lalu ada kostum karma Nah ini dia kostum karma Ini agak kecil ya Batennya Kasian dia ya Udah fitness lama-lama ya kan Sampai Fitness di Mana itu Yang banyak Homoan ya Waduh Sedih banget itu ya Fitnessnya itu ya Kalau saya itu Mending fitness di rumah itu Mengangkat PC ya kan 70 kilo Waduh Oke dah Ini kostum lagi kah Oke nah ini dia kostum Kaylee Yaitu Dripers Paketion Waduh Ini kostumnya bagus juga ya Namun pasti kalian itu Beli kostum ini kebanyakan ya kan Wah ngaku dah Pasti beli yang itu Pasti dah Ini karena ini keren ya kan Nanti kostum ulang tahun kedua itu Pasti berapi dia Waduh Oke dah Oke kayaknya segitu saja ya Untuk Review update kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Share Comment Dan subscribe Tentunya Sampai beri jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax